Pendekar Tanpa Tandingan Jilid 31 Hati Bun Liong berdebar-debar bimbang karena pemuda yang baru sekali ini melakukan perjalanan di atas air, merasa bingung betapa biduk yang didudukinya dapat melewati batu-batu karang yang makin ke depan makin banyak malang melintang di tengah sungai. Juga arus sungai terasa amat deras karena batu-batu itu telah memecah belahkan aliran sehingga terjadi aliran-aliran kecil bagaikan solokan yang arusnya sangat kencang dan berbelok-belok. Selagi Bun Liong berpikir-pikir bagaimana caranya supaya biduknya maju lebih lanjut di antara sela-sela batu-batu itu, tiba. Tiba ia mendengarkan Kao Su yang duduk di belakangnya berkata, So Si Chu, kau jangan mendayung, akan tetapi gunakanlah dayungmu sedemikian rupa supaya biduk kita tidak terbentur pada batu-batu itu. Walaupun Bun Liong sama sekali belum paham betapa mesti mengendalikan biduk supaya tidak menabrak batu-batu itu, namun perkataan Kao Su itu dapat segera ia tangkap maksudnya dan ia mengerti betapa ia harus berbuat. Maka sementara Kan Kao Su terus mendayung untuk melawan aliran air kencang yang bisa menghanyutkan biduk mereka ke hilir, Bun Liong lalu menggunakan dayungnya untuk menolak batu-batu di kanan-kiri yang mengancam hulu biduk sehingga biduk sebentar memblok ke kanan, sebentar memblok ke kiri. Berkat Bun Liong yang memegang ster dan Kan Kao Su yang menancap gas akhirnya biduk itu dapat melalui batu-batu penghalang itu. Bun Liong menarik napas lega. Dan ia jadi mengerti bahwa menaiki biduk tidak hanya mesti pandai mendayung saja, akan tetapi apabila biduk harus menempuh harus di antara batu-batu penghalang seperti tadi harus menggunakan akal, membutuhkan ketabahan, kecekatan, kekuatan, keberanian dan ketelitian yang luar biasa. Setelah mereka melewati batu-batu penghalang tadi, kembali biduk mereka meluncur di atas sarus sungai yang tenang dan bentangan sungai pun tidak terlalu sempit seperti tadi. Akan tetapi tebing di kanan-kiri kini merupakan hutan dan jauh di depan mereka tampak sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi pohon syong dan di bawah kerimbunan pohon-pohon itu terlihat banyak gubuk-gubuk sehingga merupakan sebuah pedusunan kecil di atas dan di lareng bukit itu. So si cu, itulah tempat tujuan kita, kata Ken Pogoan sambil menunjuk ke depan, ke arah bukit itu. Bun Liong mengangguk tanda mengerti dan berbareng dengan itu tiba-tiba dari atas tebing sebelah kanan meluncur sebatang tombak ke arah mereka. Akan tetapi Ken Kausu sangat waspada dan memang mereka bukan tidak mengetahui bahwa puluhan pasang metu mengintai di kedua tebing sungai, di atas batu-batu karang yang tinggi di antara rungkutnya tumbuh-tumbuhan hutan. Cepat Ken Pogoan menggerakkan dayungnya ke dalam air sebelah kanan dari biduknya sehingga biduk itu jadi meluncur ke samping seakan-akan terdorong dari sisi kanan oleh tenaga yang kuat sekali. Tombak itu jadi meluncur dan masuk ke dalam air karena biduk itu seperti berkelit. Dan Ken Pogoan segera berbisik. So si cu, berbuatlah seperti apa yang kita telah rencanakan. Maka dengan suara nyaring Bun Liong berseru sambil menengadah ke atas tebing dari mana tombak tadi datang, sahabat yang baik di atas tebing, kalian jangan ganggu kami karena aku adalah utusan dari seorang hartawan yang hendak mengirim barang melalui sungai ini, dan kedatanganku kemari tak lain adalah hendak bertemu dengan Ma Taeyong. Mengapa dan apa maksudmu hendak bertemu dengan Taeyong? Terdengar balasan yang merupakan pertanyaan dari atas tebing. Aku hendak memberikan ini, sahut Bun Liong sambil menuding ke peti yang dibawanya dengan biduk itu dan ia melanjutkan, jelasnya, aku hendak membayar ruang sewa jalan kepada Ma Taeyong. Untuk beberapa saat sepi, agaknya Laskar bajak di atas tebing berunding dulu dengan kawan-kawannya, kemudian terdengar, teruskan prahumu. Ma Taeyong ada di tempatnya, di bukit yang di depan itu. Kita berhasil lolos dari lubang jarum yang pertama, Sosichu bisik Ken Pagoan sambil menggerakkan dayungnya dan biduk mereka meluncur lagi ke depan. Ketika Bun Liong menoleh ke belakang, maksudnya hendak membicarakan sesuatu kepada tukang perahu palsu itu. Pemuda ini melihat enam orang Laskar bajak yang menaiki dua buah sampan, entah dari mana datangnya, tahu-tahu mereka telah berada tidak jauh di belakang biduk. Ada dua sampan masing-masing dinaiki tiga orang Laskar bajak membuntuti kita, Kelopeh, Bisik Bun Liong dan perkataannya jadi menyimpang dari maksud semula. Ken Pagoan mengangguk, agaknya mereka mencurigai kita, katanya tanpa menoleh ke belakang seakan-akan guru silap tua yang bersemangat muda itu sudah maklum. Ia terus mendayung dengan gerakan wajar dan sikapnya amat tenang. Sedangkan Bun Liong yang biasanya bersikap tenang dalam menghadapi bahaya kini berdebar tegang karena ia berada di atas air, mengingat bahwa ia tidak bisa berenang, maka akan celakah ia kalau dalam pertempuran yang bakal dihadapinya nanti. Biduknya sampai digulingkan oleh para bajak dan ia akan mati konyol tenggelam ke dalam air. Memang para bajak itu telah dipesan kepalanya bahwa mereka tidak boleh mengganggu para pembayar ruang sewa jalan dan bahkan harus melindunginya. Akan tetapi oleh karena sudah lama sekali tidak ada saudagar hartawan yang berani melakukan perjalanan dan melalui sungai yang menjadi daerah kekuasaan mereka, maka mereka menaruh curiga terhadap penumpang biduk kecil yang menyatakan hendak membayar ruang sewa jalan itu. Suatu hal yang untuk pertama kalinya terjadi lagi sejak beberapa waktu yang sudah lama berselang. Maka mereka segera menurunkan dua buah sampan dari atas tebing dan enam orang membuntuti biduk kecil itu. Kemudian, Bun Leong dan Ken Pogoan dengan biduknya telah tiba di tepi sungai di bawah bukit Siong Limnia itu. Sebelum mereka sempat mengetepikan biduk, tiba-tiba mereka mendengar suara siulan dari salah seorang laskar bajak yang membuntuti mereka tadi dan bersamaan dengan itu, tahu-tahu di depan biduk ini muncul dua buah sampan yang masing-masing ditumpangi oleh tiga orang laskar bajak pula yang kesemuanya. Mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna serbah hitam dan berbekal senjata tajam yang berkilauan terkena sinar matahari. Dua buah sampan ini dikayu secara melintang merupakan penghadang dan mendekati biduk Bun Leong. Bun Leong segera mengetahui bahwa di antara enam laskar bajak itu terdapat Wong Hojigau, sepasang buaya sungai kuning, Bukiam dan Bongpi. Sepasang buaya sungai kuning itu pun agaknya dapat segera mengenal pemuda yang berpakaian seperti seorang putra hartawan, seorang pemuda yang pernah mengalahkan mereka mula-mula di atas panggung Lui Tai, kemudian bersama seorang darah cantik, Yang Hoa, menghadang dan mengobrak abrik mereka ketika mereka hendak melakukan penyerbuan ke dalam kota ketika Fajar baru menyingsing pada beberapa hari yang lalu. Para komplotan bajak sudah mendengar bahwa kemarin dulu sarang komplotan perambok sudah ditempur ludaskan oleh barisan penjaga keamanan, Pau Wan Tui, di bawah pimpinan pemuda yang sudah mereka rasakan kelihayannya itu. Maka setelah mengenal siapa pemuda itu, Bukiam ketawa bergelak-gelak. Hahaha, kau, bocah yang menjadi jago Pau Wan Tui, mengapa kau menyamar sebagai putra hartawan? Biarpun kau menyamar sebagai siluman sekalipun, kedatanganmu kemari tetap berarti mengantar nyawa. Hahaha, kau terburu nafsu, Bukiam, balas Bun Leong sambil berdiri di atas biduknya. Kedatanganku kemari di samping kau anggap mengantar nyawa, tapi juga mengantar isi peti yang ku bawa untuk matai Ong, Maka sebelum banyak bicara, terimalah dulu peti ini dan sesudah matai Ong melihat isinya, barulah kalian mengetahui tentang maksud kedatanganku ini. Baik Bukiam maupun Bong Pi yang memang sudah banyak pengalaman sudah mengetahui bahwa pemuda itu selain berkepandaian lihai juga memiliki kecerdikan yang luar biasa sehingga mereka tidak boleh berlaku ceroboh. Dan ketika itu tiba-tiba salah seorang laskar bajak yang membuntuti biduk kecil itu tadi, berkatanya Ring, ditujukan kepada Bukiam dan Bong Pi. Jiye Tai Ong dan Sat Tai Ong, Raja Kedua dan Ketiga, anak muda tadi mengatakan bahwa ia selaku utusan hartawan yang akan lewat di daerah ini hendak membayar ruang sewa jalan. H. M. M. Bukiam memperdengarkan suara dari hidungnya. Kau telah diingusi oleh setan cilik yang banyak tipu musliatnya ini. Tiba-tiba perkataannya terputus oleh ucapan Bong Pi yang mempunyai pikiran lain, Buko sebaiknya kita periksa dulu isi peti itu, baru kemudian kita bertindak. Bukiam tidak cepat menjawab, agaknya benak ditempurung kepalanya tengah membuat pertimbangan antara keragu-raguannya. Akhirnya ia berkata, Jangan kita berlaku sembrono, Bong Ti. Betapapun juga setan cilik itu adalah musuh besar kita, maka berbahaya sekali kalau kita lekas percaya omongannya. Lebih baik maksud bohongnya ini jangan kita hiraukan, dan seranglah dia. Kata-kata yang terakhir ini ternyata merupakan aba-aba karena seiring dengan mereka bernama sing-masing melontarkan sebatang tombak dalam waktu yang hampir bersamaan. Tiga batang tombak mengarah Ken Kau Su yang cepat berdiri di atas biduknya dan yang tiga batang lagi mengarah Bun Leong dan enam batang tombak itu meluncur luar biasa cepatnya. Baik Bun Leong maupun Ken Pogoan maklum bahwa rencana sebagaimana yang disiasatkan semula, berkat kewaspadaan Bu Kiam, kini telah gagal. Tapi kejadian seperti ini pun memang sudah masuk perhitungan semula, maka begitu mereka diserang oleh luncuran enam batang tombak berarti saat pertempuran sudah tiba. Ken Pogoan memutarkan dayung di tangannya dan tiga batang tombak ditangkisnya sekaligus sehingga tombak-tombak menjadi patah dan jatuh ke air. Sementara Bun Leong ternyata tidak mau berlaku sungkan. Pemuda itu sambil mengeluarkan makian keras. Kawanan bajak tak tahu diuntung. Sejilid buku yang dibacanya tadi dan kini dipegang di tangan kirinya digunakan untuk menyempok luncuran tombak yang pertama sehingga tombak mencong dan masuk ke dalam air. Tombak kedua yang mengarah dadanya sambil miringkan tubuhnya sedikit ke kiri ia tangkap dengan tangan kanannya dan tombak ketiga yang menyerang perutnya ia tendang hingga terpental ke atas. Dan ketika tombak ini meluncur turun, ia sabet dengan tombak yang dipegang tangan kanannya tadi hingga meluncur cepat kembali ke tempat pelepasnya. Dan terdengarlah pekikan. Mengerikan dari seorang laskar bajak yang berada di sisi bu kiam dan tubuhnya terjengkang dengan dada ditembus tombak dan kecebur ke dalam air. Tentu saja ketangkasan pemuda ini tak disangka laskar bajak, kecuali bu kiam dan bong pi yang berkepandayan tinggi, maka seorang laskar bajak tidak keburu berkelit sehingga ia dimakan tombaknya sendiri. Bagus ken pogoan berseru kagum dan ia sendiri membalikan tubuh menghadap ke belakang biduk untuk menjaga serangan dari laskar bajak yang membuntutinya tadi. Bu kiam berseru marah, jahanam. Pembalasanku akan membuat darahmu mengalir bersama air sungai ini dan ia segera terjun ke dalam air, berenang sambil menggigit pedangnya, menghampiri biduk Bun Leong dengan cepat sekali. Bun Leong kagum akan kera berenang orang ini, begitu cepat sehingga benar-benar seperti gerakan seekor buaya berenang. Pantaslah dijuluki buaya sungai kuning. Bun Leong cepat melemparkan sejilid buku yang dipegang tangan kirinya tadi, diarahkan kepada kepala bu kiam yang berenang mendatangi itu. Lemparan ini, biarpun yang disambitkan hanya sejilid buku, tapi karena lemparannya dilakukan oleh seorang berilmu silap tinggi seperti Bun Leong, maka bila mengenai sasarannya, berarti suatu bahaya yang tidak kecil. Akan tetapi ternyata bu kiam awas luar biasa. Ketika maklum kepalanya disambit, ia cepat menyelam sehingga Bun Leong tidak dapat melihat ke arah mana ia berenang karena dalamnya ia menyelam. Di kala itu Bong Pi sudah terjun pula mendatangi seperti lakunya bu kiam. Dan bersamaan dengan itu pula sampan di depan tadi sudah mendekat dan seorang laskar bajak sambil menghunus golok lalu melompat ke atas biduk Bun Leong. Dan pemuda ini segera dengan sebelah kakinya menekan kepala perahu sehingga biduknya miring dan mencong ke samping, membuat lakar bajak yang hendak melompat ke atas perahunya jadi nyebur ke dalam sungai karena biduk kecil itu oleh perbuatan Bun Leong seperti bertelit. Tetapi di lain saat, biduk itu terguncang-guncang hebat dan di sisi biduk tampaklah kepala bu kiam yang dengan menggunakan sepasang lengannya hendak membalikan biduk kecil itu. Selaka pikir Bun Leong karena apa yang dikhawatirkannya tadi, yaitu bila biduknya digulingkan dan ia akan mati kelelap karena tidak bisa berenang, ternyata kini sedang diusahakan oleh bu kiam. Namun sementara pemuda ini diamuk kekhawatiran, tiba-tiba terdengar bu kiam berteriak, pegangan kedua tangannya di sisi biduk dilepaskan dan ia segera menghilang lagi ke dalam air. Ternyata jari-jari tangannya yang mengganduli pingiran biduk itu telah dihantam oleh dayung di tangan Ken Pogoan. Bagus, Ken Lopeh kini Bun Leong yang memuji kesigapan Ken Kausu dan pemuda ini segera mengajak, Mari kita mendarat. Ajakan ini disetujui oleh Ken Kausu dan setelah sekali lagi ia mengempelang sebuah kepala yang tersembul dari dalam air di sisi biduknya itu, yaitu kepala seorang bajak yang jatuh ke cemplung tadi. Mereka serta-merta mendayung mengetepikan biduk. Dan sebelum sampan para bajak sempat mengejarnya, kira-kira biduk mereka tiga tumbak jauhnya dengan tepi sungai, Bun Leong dan Ken Pogoan telah dapat melompat ke darat. Dan tepat dikala itu, biduk yang mereka tinggalkan itu terbalik sehingga peti yang mereka bawa tenggelam, hal ini adalah perbuatan bongpi. Para bajak itu segera mengetepikan sampan mereka dan mengejar sambil berteriak-teriak. Bukiam dan bongpi juga sudah mendarat dan berlari mengejar dengan pedang sudah siap di tangan dalam keadaan basah kuyuk. Ada pun Bun Leong bersama Ken Pogoan berlari terus menaiki lareng bukit Siong Limnia dan mereka menuju gubuk-gubuk perumahan bajak sungai itu. Pengah berlari kebetulan sekali mereka melewati sebuah api unggun yang masih menyala, agaknya bekas menghangatkan tubuh para laskar bajak pagi tadi. Seperti sudah berjanji lebih dulu Bun Leong dan Ken Kowusu menyambar sebatang kayu dari unggun itu yang apinya masih menyala merupakan obor dan dengan menggunakan api itu mereka lalu membakar gubuk-gubuk yang terdekat. Mereka bermaksud hendak membakar gubuk-gubuk itu semua supaya para bajak kacau karenanya. Akan tetapi baru saja mereka sempat membakar empat buah gubuk dan api mulai berkobar karena atap gubuk-gubuk itu terdiri dari rumput alang-alang yang kering sehingga mudah dimakan api, tiba-tiba sambil memperdengarkan suara teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan nyaring dari gubuk-gubuk lainnya berlompatan. Banyak sekali laskar bajak dan serempak Bun Leong dan Ken Kowusu diserbu. Ken Pogoan lalu menghunus goloknya yang tadi disembunyikan di dalam bajunya dan dengan goloknya ini ia mengamuk hebat. Sedangkan Bun Leong sendiri juga tidak mau kalah mengunjukkan kelihayannya. Ia mengeluarkan senjata cambuknya yang segera memperdengarkan suara bagaikan petir berkali-kali. Laskar bajak yang mengeroyuknya bergulingan sambil menjerit-jerit sehingga sebentar saja di tempat itu ramai dengan suara senjata beradu, teriakan-teriakan dan makian dari para laskar bajak serta jeritan mereka yang terluka baik oleh golok Ken Kowusu yang mengamuk maupun terkena hajaran oleh cambuk di tangan Bun Leong, disusul oleh tubuh mereka yang jatuh bergulingan ke bawah lereng. Dan suara gubuk runtuh serta api yang berkobar-kobar menambah kekacauan di tempat itu. Bunuh saja dua setan pawan tui ini bentak berukiam yang ketika itu sudah tiba di situ dan bersama bongpi lalu maju ke depan, mengeroyok Bun Leong dan Ken Kowusu dengan ilmu pedang mereka yang hebat. Dalam pengeroyokan itu Bun Leong dan Ken Kowusu mengadakan perlawanan gigih sambil saling membelakangi dengan demikian dan kira mereka merupakan kerjasama yang baik sekali, tidak usah menjaga diri terhadap serangan lawan yang datangnya dari belakang. Biarpun marah bukan men, namun si sepasang buaya sungai kuning tidak berani menghadapi kedua lawannya itu terlalu dekat, karena maklum akan kehebatan cambuk di tangan anak muda itu dan golok di tangan Ken Kowusu pun menyambar-nyambar laksana halilintar. Dan setiap golok itu berkelebat berarti satu nyawa Laskar bajak melayang, sehingga tidak berkelebihanlah di masa mudanya ia mendapat nama julukan Toat Beng Sintu atau si golok sakti pencabut nyawa. Tiba-tiba dalam keributan terdengar suara bentakan nyaring, bentakan ini begitu berpengaruh dan nadanya mengatasi kehirup pikukan. Tahan senjata dan kalian mundurlah. Para bajak yang mengeroyok Bun Leong dan Ken Kowusu itu melompat mundur, demikian juga Bu Kiam dan Bong Pi mentaati perintah itu. Mereka berlompatan mundur mengurung dari kejauhan dan memandang ke arah orang mengeluarkan bentakan itu. Bun Leong dan Ken Kowusu pun menoleh ke arah suara bentakan tadi dan mereka melihat seorang lelaki setengah tua bertubuh tinggi besar berpakaian dan mengenakan kain pengikat kepala berwarna serbah hitam seperti laskar-laskar bajak tadi. Wajahnya bersemu merah dengan cambang bauknya lebat sekali seperti rumput hutan yang tumbuh semau-maunya, matanya tajam berkilat-kilat mencerminkan kejahatan wataknya, tangan kanannya memegang sebatang dayung besar yang terbuat dari besi. Dengan langkah yang sangat antep, ia berjalan dari atas bukit dan menghampiri Bun Leong dan Ken Kowusu. Di belakang aja tampak dua orang laskar bajak menggotong sebuah peti yang membuat Bun Leong serta Ken Kowusu heran, karena peti itu bukan lain adalah peti yang mereka bawa, yang telah tenggelam ke dalam sungai bersama biduknya tadi. Mereka sangat heran bagaimana peti itu kini dibawa dari atas bukit. Sebenarnya tidak perlu diherankan karena selagi mereka ribut bertempur tadi, dua orang laskar bajak yang melihat peti itu tenggelam segera berenang menyelam ke dalam sungai dan mengangkat peti yang ternyata sangat berat sekali itu. Lalu mereka membawanya ke atas bukit dengan melalui jalan di luar kalangan pertempuran dan melaporkannya kepada Magulin yang ketika itu masih tidur di dalam gubuknya yang terletak paling atas di puncak bukit Siong Limnia. Setelah Raja Bajak itu mendengar keterangan dari anak buahnya tentang hal ihwal peti tersebut, ia hendak membukanya tapi ternyata tutupnya terkunci. Dan akhirnya ia menyuruh anak buahnya tadi membawa peti itu ke tempat pertempuran bersama ia sendiri setelah mengambil senjatanya sebatang dayung besi yang sangat berat. Magulin berdiri tegak di tengah-tengah gelanggang pertempuran yang dihentikan oleh bentakannya tadi. Sekilas matanya yang menyeramkan melirik ke arah Bun Leong dan Ken Po Chuan yang berdiri tak jauh di depannya, kemudian ia menoleh ke arah Bu Kiam dan Bong Pi dan kemudian terdengar tegurnya terhadap Wong Ho Chi Go itu. Bu Teh dan Bong Teh, mengapa kau bertindak terhadap kedua orang pembawa peti ini di luar perintahku? Ujarnya dengan ada kata angker dan berpengaruh. Si sepasang buaya sungai kuning itu sebentar saling pandang dan kemudian Bu Kiam memberi penyahutan, Mako, memang kami bertindak tanpa seizinmu terlebih dulu. Akan tetapi kiranya tindakan kami terhadap kedua orang ini tidaklah dapat terlalu disalahkan, karena mereka adalah benggolan-benggolan dari pawan tui musuh kita dan sudah terang sekali kedatangan mereka kemari tidak membawa maksud baik. Magulin kembali melirik ke arah Bun Leong. Agaknya ia masih kurang percaya bahwa pemuda yang berpakaian seperti putra hartawan dan kelihayanya lemah itu bersama kawannya, seorang kakek nelayan, adalah benggolan dari pawan tui seperti yang dikatakan oleh Bu Kiam. Memang biarpun seorang kepala bajak yang terkenal kejahatan dan kebengisannya, Magulin adalah seorang yang berwatak gagah. Ia melarang para anak buahnya bertindak sembarangan tanpa perintahnya yang biasanya direncanakannya dulu dengan perhitungan masak. Oleh karena itu ia amat menyesalkan Bu Kiam dan Bong Piang telah mengeroyok pemuda putra hartawan dan kakek nelayan tanpa menyelidiki dulu maksud yang sebenarnya, sedangkan menurut keterangan dua anak buahnya yang melaporkannya tadi pemuda putra hartawan itu adalah selaku. Utusan dari seorang hartawan yang akan membayar ruang sewa jalan. Heh, anak muda, siapakah sebenarnya kau ini tegur Magulin kemudian kepada Bun Leong? Bun Leong cepat menjura dan dengan ketenangannya yang luar biasa ia menjawab, maafkanlah kalau kedatangan si Aung Teh berdua kemari telah menimbulkan keributan yang sebenarnya di luar kehendak kami. Dan sebenarnya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Saudara Bu tadi, kami berdua ini memang adalah selaku utusan dari Pawan Tui dengan maksud selain hendak menyampaikan bingkisan yang berupa isi peti itu sebagai salam perkenalan dan tanda penghormatan terhadap Tai Ong, lebih lanjut kami ingin mengadakan perundingan dengan Tai Ong demi kebaikan kita bersama bagi hari-hari yang akan datang. Jadi Pawan Tui hendak mengadakan kompromi dengan Kuma Gulin menegaskan dengan hati gembira karena bagi anggapannya kalau Pawan Tui sudah mempunyai maksud hendak bersahabat dengan pihaknya, ini berarti bahwa Pawan Tui merasa jerih terhadapnya. Begitulah, Tai Ong. Dan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kemurahan Tai Ong sekiranya Tai Ong memahami maksud kami, sahut Bun Leong dengan sikap tetap menghormat dan gaya sungguh-sungguh.